Pemirsa ini merupakan suasana kepanikan di pusat perbelanjaan di ITJ di BSD, sebuah pusat perbelanjaan di BSD, di Banten, dan masyarakat berlari-lari dari bangunan pusat perbelanjaan ini. Dan sekali lagi apabila di Metro TV, di studio kami, gempa cukup keras dirasakan di lantai satu, kita bisa bayangkan betapa gempa juga keras terjadi bagi mereka yang berada di lantai atas dari gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan. Kita tahu bahwa gempa di Serang, kemudian Pandai Gelang beberapa waktu yang lalu juga sempat membuat kerusakan yang sangat parah. 400 rumah di Pandai Gelang yang terletak di dekat pantai Roboh, kemudian ada juga ratusan rumah di Serang yang rusak, belum lagi korban yang jatuh akibat gempa pada 22 Desember 2018 yang lalu. Nah, gempa ini juga diprediksi perpotensi tsunami sehingga masyarakat yang khususnya tinggal di dekat pantai atau di daerah pantai diharapkan untuk segera mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Sekali lagi ini adalah suasana di gedung KPK untuk sebelah kiri di layar kaca Anda, sementara di sebelah kanan adalah di gedung Metro TV Pemirsa di Kedoya Kebun Curug, Jakarta Barat. Kemarikan sama-sama terlihat di sana, ini adalah gambar Laude M. Sharif sedang berkoordinasi di depan gedung KPK, sementara gambar saat ini yang terlihat di layar kaca Anda adalah juga suasana kepanikan. Gempa juga terasa begitu kencang di Jakarta. Anda bisa bayangkan Jakarta yang berada di pesisir utara dari sebelah barat Pulau Jawa pun merasakan goncangan atau getaran yang cukup keras. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kerasnya getaran yang dirasakan oleh daerah-daerah di pesisir selatan dari bagian barat Pulau Jawa dan juga bagian selatan Pulau Sumatera. Kami masih berusaha untuk mengumpulkan informasi dan juga gambar sebanyak mungkin dari lapangan terkait dengan kondisi terkini. Ini pasca gempa 7,4 skala Richter yang berpusat 174 km dari sumur di Banten dan BMKG memprediksi berpotensi tsunami.